Baik, berikutnya saya akan sharing kepada Anda semua bagaimana membuat daftar isi otomatis dengan menggunakan fasilitas yang ada dengan menu-menu yang ada di Office Word. Jadi, banyak-banyak sebenarnya yang manfaat dari Office Word ini dalam penulisan deskripsi tesis atau disertasi. Sebenarnya dalam penulisan tesis atau disertasi kita punya alternatif lain, misalnya Anda bisa menggunakan latex misalnya dalam penulisan tesis atau disertasi, tapi mungkin rata-rata kebanyakan dari kita menggunakan Office Word. Nah, saya coba lihat mungkin dari awal Anda bekerja itu sudah harus disetting supaya nanti mempermudahkan kita dalam penulisan membuat daftar isi nantinya. Oke, saya ada sementara di sini secara sederhana, ini tanpa isi sama sekali, ini mungkin ada bab, sub-bab, dan ya jadi ada heading-nya, ada sub-heading-nya, dan bab 1 sampai bab 3. Oke, kita lihat misalnya nama bab itu adalah mungkin di heading 1, nah heading pertama, jadi kita klik di heading 1 ini, nah dia akan muncul biasanya defaultnya akan seperti ini, nah bisa kita perbaiki. Ini 12, oke, atau 14 misalnya, membedakan dengan heading berikutnya, nah kemudian kalau kita sudah punya rincian seperti ini sebenarnya lebih mudah saja sebenarnya, kita Anda bisa ngerjakan seperti ini dulu, Nah, Anda misalnya ya seluruh bab itu adalah kita buat dengan style, kita format enter saja, format enter, ya sudah, otomatis dia heading 1, dan kemudian di bab 3, kita format enter juga misalnya, nah otomatis dia di heading 1 juga, ya. Oke, kemudian kita lihat latar belakang, latar belakang misalnya ada di heading 2, nah ini kita mungkin dalam posisi normal misalnya kita ganti dengan heading 2, nah heading 2, kita buat satu-satu, Nah, kalau kita sudah ada seperti ini, nah di rumah sama salah kedua, kita bisa saja misalnya secara otomatis, secara manual juga bisa mungkin di heading 2, nah kita sudah heading 2, nah kemudian misalnya di 3, kita bisa juga, oke, kita gunakan format enter, jadi heading 3. Oke, kemudian, kemudian kita, oke, mungkin kita bisa perbaiki ini, jadi, kemudian kita pindahkan per halaman misalnya, control enter, ini control enter juga, kemudian, control enter, Nah, kemudian di 2, nah kemudian di 2, 1 ini misalnya sama, kita buat manual aja misalnya, 2, 1, 1, dan, nah 2, 1, 1, ini adalah di heading 3 misalnya, oke, di heading 3, ini juga di heading 3, nah kita misalnya, ya bagian dari teori 1 dan lain misalnya, nah kita masuk misalnya ini di halaman berikutnya, Nah, kemudian, nah kemudian ini juga di halaman berikutnya, teori 2, nah bisa dibuat manual, dan, oke, kita ubah, oke, yang tadi mungkin bisa diganti saja tadi, nah kalau apa kita bisa ganti, ganti satu saja nanti format enter, Nah, ini bisa kita lakukan, nah ini heading 3 tadi ya, karena bagian dari, dari sub-bub 2-1-nya, nah kemudian, kita udah atur ini di heading 2, nah kita misalnya buat 3, Nah, di tempat penelitian ini misalnya di, oke, tadi di heading 2, nah, secara mudah kita bisa lakukan seperti yang saya katakan tadi, oke, kita log ini, kita perbaiki dulu misalnya, kemudian 12 nah kita tinggal format enter untuk memperbaiki style dan model semuanya akan terformat dengan menggunakan format enter nah kita lihat ini di heading 2 nah kemudian kita udah buat ini jadi kemudian kita buat daftar isi misalnya daftar isi nah kita bikin nomor dulu nomor kita buat misalnya bisa anda insert dengan seperti ini kemudian kita bisa lihat kita isi disini nah kita misalnya nomornya kita taruh di pack number ini ada macam-macam pilihannya di bottom misalnya nah kita buat macam-macam nomor misalnya oke ada beberapa style disini bisa kita lihat kemudian kita mau membuat daftar isi nah kalau kita udah buat daftar isi seperti ini oke misalnya kita pindahkan ini ke bawah jadi bagaimana caranya control enter seperti ini kosong nah kalau ini kosong-kosong kita bisa buat daftar isi juga oke daftar isi nah daftar isi ini juga nanti akan masuk halaman daftar isi akan masuk juga nanti di dalam halaman ini daftar isi juga makanya kita harus kasih dia di heading 1 nah heading 1 kita buat yang misroman jadi yang 14 nah bagaimana caranya kita buat secara otomatis nah kita oke kita masuk ke dalam reference nah di bagian reference ini kita ambil table of content nah table of content itu adalah daftar isi nah kita klik ini nah ada berbagai macam cara kita membuat table kita nanti ada yang model seperti ini kemudian ada style 2 seperti ini kemudian ada yang seperti ini nah kita nanti ambil satu persatu aja misalnya oke kita bisa lihat hasilnya seperti ini otomatis muncul nah ada manfaat lain ini sebenarnya konten bisa kita hapus manual juga sih oke kita hapus manual nah ada yang kita bisa lihat disini kalau kita apa manfaat ini adalah juga kita bisa langsung pergi ke bab atau subbab yang kita inginkan kita mau ke bab 2 misalnya kita kontrol klik bagian 2 kita langsung ada disini nah kemudian sama juga kita mau melihat tentang rumusan masalah oke kita langsung pergi ke rumusan masalah itu manfaatnya nah sekarang kita coba lihat kenyataannya biasanya kita menulis nomor ini adalah nomor 1 ini dimulai di pendahuluan oke sedangkan ini biasanya kita pakai nomor dalam apa pakai pakai i nah ajat mungkin dengan sistem penomoran romawi oke nah kita apa yang perlu kita lakukan oke kita perbaiki ini nah kita masuk disini kita harus lakukan nah kita harus pack break dulu nah kita breaknya dimana next pack misalnya nah artinya disini ada secara langsung terpisahkan antara apa alaman 1,2 dengan ini oke kita lihat aja oke lalu kita kembalikan nah kita coba lihat disini dia oke nomor 1 ini nah kita lihat bahwa oke sekali lagi kita coba pack break oke sekali lagi kita coba di layout kita oke pack break lagi expect oke sekarang kita coba di masalahnya disini oke oke kita udah lakukan pack break tadi nah kita lihat ada link to previous one nah kita ini kita hapus kita non-aktifkan nah kita klik ini nah otomatis ini tidak apa foot footer nya tidak link dengan footer sebelumnya nah kita ini kita bisa ubah nomornya format pack number kita mulai dari nomor 1 nah disini kita bisa ganti misalnya disini dengan oke oke kita ganti disini misalnya dengan nomor oke dengan nomor oke nomor ini mulai dari 1 oke kita bisa lihat oke nah misalnya di halaman 2 kalau enggak kita hapus saja bisa sebenarnya nah kemudian halaman 2 misalnya ada daftar tabel misalnya daftar tabel oke jadi kita buat kemudian ada berikutnya trak misalnya oke oke kita udah buat disini nah ketika kita melakukan perubahan apa yang bisa kita lakukan oke ini kosong nah ini bisa kita oke kita bisa tinggal kita bisa tinggal update update aja update aja nah tapi karena kalau update ada 2 pilihan disini update update nah kita bisa nomornya saja update page number only oke kalau kita klik ini ya nomor yang ada disini sedangkan padahal tadi kita udah ada nambah daftar tabel dan daftar apa tadi daftar gambar oke oke abstrak kita tambah tadi dengan abstrak oke kita kosong nah otomatis yang kita lakukan adalah update field kemudian update entire tabel nah kita coba bisa lihat hasilnya muncul daftar tabel dan abstrak dan ini pun nomornya juga berubah nah biasanya sebelum daftar isi kita mungkin ada cover dulu atau kata pengantar dan lain yang tidak perlu nomor apa yang perlu kita lakukan ya kita bisa lakukan oke misalnya disini kita bikin catbook lagi oke di layout expects oke nah kita bisa lihat disini nah ini udah oke kita buat disini oke itu link ke previous one itu kita hapus oke jadi kita aktifkan link to previous ini ya nah otomatis ini kita bisa hapus disini ini misalnya tanpa ini tanpa ada nomor misalnya jadi ini kita gak ada nomor nah misalnya kita buat disini adalah cover ini adalah halaman cover dan tidak perlu ada nomor nah ini oke ini semuanya sudah oke bisa hilang nah ini mungkin bisa kita hilangkan nanti berubah dengan menghilangkan barisnya di disini nantinya nah kita gak perlu apa bordernya kita hilangkan nah kita lihat daftar isi masih kita mulai dari nomor berapa nah nomornya tidak berubah nah kita bisa kalau kita mau memastikan kita bisa update lagi review kemudian take number only misalnya nah itu yang kita manfaat dari kita menggunakan apa fasilitas heading style ini heading 1 2 dan 3 ada ada heading 4 semuanya jadi ada kita buat sub-sub headingnya disini ini akan mempermudah pekerjaan kita dalam menulis jadi kita tinggal update terus kalau ada perubahan halaman atau penambahan halaman dan lain-lain nah selain itu manfaat dari manfaat kita menggunakan heading 1 ini itu adalah dalam view ini kita bisa menggunakan navigation pen ini kalau di office work saya rasa sama saya menggunakan office work 365 nah disini kita bisa melihat ada kalau kita bisa melihat yang heading 1 heading 2 dan terlalu 3 tadi semua tadi nah kita bisa lihat kita mau pergi ke latar belakang nah kita lihat langsung latar belakang kemudian rumus sama salah kita lihat langsung kita langsung jadi kita kalau kita sudah punya ratusan alaman kita bisa cek disini kita mau memperbaiki mana-mana nah kalau ada yang kosong disini kemungkinan dia juga terberi nama disini nah misalnya disini ini kosong tapi kita lihat dia normal jadi dia udah ini juga dia gak ada sama sekali kita jadikan normal ini juga normal juga jadi ini jadi kita mau lihat data penelitian data desain penelitian lain cover ini juga ada di normal nah kalau mau update lagi kita bisa lakukan seperti tadi klik kanan detail kalau mau pastikan apakah ada perubahan isi dan lain kita tinggal kenapa cover ada disini nah kita harus berbaiki lihat cover ternyata covernya di heading satu kita buat normal oke kita kembali ke daftar isi kita update detail oke udah hilang lagi baik itu saja sharing saya mengenai pembuatan data isi dengan menggunakan fasilitas yang ada atau menu yang ada di office work terima 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 terima